What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Dan juga Milwaukee Bucks yang masing-masing memiliki rekor 20 kali menang dan 3 kali kalah. Milwaukee Bucks, gila sih, on fire banget. 14 kali menang secara bruntun. Bener-bener setelah mereka slow start earlier in the season. Sekarang mereka udah memberikan apa ya, sinyal kalau mereka adalah tim terbaik di Eastern Conference. Kemarin terakhir mereka mengalahkan tim favorit gue itu Los Angeles Clippers. Dengan skor 119-91. Dimana Yanis saat itu berulang tahun, 25 tahun. Tapi dia mencetak 27 poin dan 11 ribung. Ada satu dunk-nya gila banget ya. Bokap gue sempat foto, dapet banget momennya saat dia ngedang depannya Ivi Kazubac. Itu bener-bener gila banget dunk-nya. Oke, itu untuk Eastern Conference. Kita akan bahas, sorry, itu untuk Milwaukee Bucks. Kita akan bahas 3 tim lainnya di Eastern Conference yang masih belum terkalahkan di home mereka. Ada Boston Celtics, ada Philadelphia 76ers, dan juga ada Miami Heat. Philadelphia 76ers hari ini membantai abis Cleveland Cavaliers. Sekolah tadi skornya 141-94. Ben Simmons berhasil melakukan 3 poin lagi hari ini, yang kedua kalinya. Dan juga untuk Miami Heat. Ini tim yang bener-bener mengejutkan gue. Mereka akan nomor 3 di Eastern Conference. Dengan rekor 16 kali menang, 6 kali kalah. Ini gue gak tau kenapa mereka bisa jauh banget. Gue belum nonton Miami Heat season ini. Tapi yang pasti ada Jimmy Butler, ada Bam Adebayo, ada juga Tyler Hero. Favoritnya semua orang. Kendrick Nunn yang mengejutkan juga. Jadi Miami Heat ini bener-bener dark horse-nya banget di Eastern Conference. Bisa mengejutkan. Kita tau dia dipimpin oleh Jimmy Butler dan juga Eric Spostler. Pelatih yang menurut gue sangat pintar sekali. Oke, sekarang kita pindah ke Western Conference. Di mana ada Los Angeles Lakers. Yang kemarin menang atas Portland Trailblazers. Dengan skor cukup jauh, 136-113. AD 39 poin. LeBron 31 poin. Akhirnya LeBron ketemu Carmelo Anthony. Kemana nih Carmelo, Kung Hala cuma 15 poin. Tapi game-nya cukup seru. Demi Miller juga jago banget kemarin ini. Lakers nomor 1 juga di Western Conference. Bener-bener solid banget. Tapi sayangnya kemarin Kung Hala region Rondo terkena cedera hamstring. Kita lihat aja nanti bagaimana Lakers setelah Rondo cedera. Gue gak tau juga cedera berapa lama. Tapi yang pasti Lakers is on the roll. Mereka juga memberikan threat bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik di NBA. So, yang kedua kita akan bahas nih. Tim favorit semua orang Indonesia yang kita pake saat ini. Yaitu Dallas Mavericks. Nah, Dallas Mavericks ini dipimpin oleh Luka Doncic. Semua ini kita katanya kartu basketnya Luka Doncic sekarang mahal banget deh. Pokoknya lo kalau punya kartu basket Luka Doncic bisa lo jual aja. Mereka nomor 2 di Western Conference. Gila, siapa yang menyangka Dallas Mavericks bisa nomor 2 di Western Conference dengan duet Porzingis dan juga Doncic. Mereka kemarin menang lagi. Sorry, hari ini mereka menang lagi lawan New Orleans Pelicans dengan skor 134. Doncic pun ini Kung Hala streaknya gue gak tau nih. Striknya udah lumayan banyak. Itu 18 games. Mencetak at least 20 poin, 5 rebound, dan 5 asis. Bener-bener Luka Doncic akan masuk ke MVP Conversation sih menurut gue. Nantinya di akhir musim gak bisa didenay lagi. Apalagi kalau Dallas bisa selesai di posisi 2 atau 3. Wah, gila. Kalau Luka Doncic bisa jadi MVP sih tahun ini keren banget sih menurut gue. So, sekarang kita pindah ke basket lokal di mana ada Lufre Surabaya. Mereka baru aja mengeluarkan video conversation antara Coach Bedu dan juga CEO-nya mereka itu Mas Erick Herlangga. Menarik ya, menurut gue marketingnya Lufre cukup pinter di mana mereka suka memancing-mancing orang agar membicarakan mereka seperti gue. Gue juga kena nih, jadi ngomongin mereka terus. Mereka pinter aja sih untuk mencari orang apa, untuk orang memberitakan mereka. Jadi conversationnya mereka basically mereka mau mencari pemain di mana tanggal 10 Desember nanti itu Lusa. Itu udah pendaftaran hari terakhir untuk para pemain IBL. Jadi menurut Coach Bedu, mereka masih kekurangan pemain apalagi untuk posisi big man. Jadi mereka sekarang lagi hunting di 2 hari terakhir ini agar bisa at least mendapatkan 1 big man atau juga 1 wing man. Karena mereka masih short banget in rotation. Di conversation tersebut ada 2 pemain yang mungkin, ini gue juga gak pasti ya karena namanya disensor di video tersebut. Di tit gitu, tapi yang pertama cluenya adalah Raja Rebound. Kalau kita mikir Raja Rebound itu pasti adalah galang gunawan dari BPJ. Dan galang gunawan pun gue lihat, statusnya udah free agent. So, ini apakah tandanya galang gunawan bisa mampir ke Lufrae Skoroba? Ini kalau ada galang sangat membantu, karena kita tahu galang juga pengalamannya bersama Satria Muda dulu banyak sekali. Udah jadi juara juga di Indonesia. So, ini dia juga mantan pemain tim nasional. Jadi ini bener-bener akan membantu sekali untuk veteran leadership-nya bersama Wenda Wijaya nantinya. Lalu, ada satu pemain lagi yang disebut pemain yang menyulitkan Lufrae di Piala Presiden kemarin ini suka 3 point dan suka ngedang. Di Indonesia yang suka ngedang itu gak terlalu banyak. Masih bisa dihitung pakai jari lah yang bisa ngedang. Jadi, kalau dengan clue seperti itu, gue mikirnya adalah pemain dari Pasifik Sasa Surabaya yaitu Indra Muhammad. Karena kita tahu Indra Muhammad atau Tuhan Lufrae juga mainnya cukup bagus. Jadi, apakah Lufrae bisa sign Indra Muhammad dan juga galang gunawan di beberapa hari terakhir ini? Kalau mereka bisa sign 2 point ini, akan sangat membantu Daniel Wenas, Kevin Moses, dan juga Mas Wenda Wijaya untuk berlaga nantinya di musim IBL. Dan mereka bisa membuat kejutan untuk bisa masuk ke playoff. So, itu gosip dari Lufrae, Surabaya. Sekarang kita akan membahas tentang tim nasional sedikit. Tim nasional Indonesia kemarin berhasil menang atas Kamboja. Gue gak nonton pertandingannya, jujur aja kan emang gak sempet. Tapi gue udah yakin mereka menang karena memang kelasnya di atas Kamboja. Sekarang, semi-final kalau gue gak salahnya ketemunya adalah Filipina nih. Tuan rumah. Besok, kalau ada yang punya jamnya, bisa tulis di komen section di bawah. Bagi yang mau nonton live stream itu biasanya ada di appsnya ERCTI+. Jadi kalian bisa download aja, itu gratis nontonnya di sana. Waduh, ini matchup yang agak susah ya. Tapi, Coach Raiko ini punya pengalaman banyak sekali di Filipina. Jadi mungkin bisa saja at least menyulitkan lah Filipina. Kita tahu mereka mendominasi banget pertanyaan. Tiga pertanyaan mereka di grup lawan Singapura, lawan Vietnam, dan juga melawan Myanmar. So, gue penasaran siapa nih kira-kira yang bisa jaga? Christian Van Hardinger, Junmar Fajardo, dan juga Stanley Pringle. Ini tiga pemain yang paling sulit dijaga. Belum lagi masih ada Matthew Wright, Keith Ravenna, temen baik gue, Japheth. Dan juga Marcio. So, gue mengharapkan tim Indonesia at least bisa memberikan pelawanannya sengit. Bingung juga sih kalau dibilang ya, mau main cepat atau main lambat. Karena kalau main cepat, transisinya Filipina juga bagus. Kita tahu ada yang Stanley Pringle. Stanley Pringle itu nggak bakal bisa dijaga saat transisi. Belum lagi juga Kiefer. Belum lagi ada pemain veterannya LA Tenorio. Kalau main lambat, waduh. Di post juga susah ya. Ada Junmar Fahardo, ada Stein Hardinger, ada Japheth. Nah, aduh. Itu mau menembus defense-nya juga udah pusing tuh. Tapi gue harapkan yang terbaik untuk kita yang soal Indonesia. At least kalau mereka nggak menang kan di pertandingan ini. Mereka mendapatkan pelajaran yang banyak untuk ke depannya. Ini apa ya? Anggep aja besok itu sebagai challenge. Gue yakin pemain Indonesia juga ter-challenge lah. Untuk at least bisa nggak terlalu jauh kalahnya besok. Gue yakin banget. So, good luck untuk timnya soal Indonesia. Semoga besok bisa seru lawan Filipina. Tapi gue bilang, untuk perunggu pun ini akan seru banget nanti. Karena feeling gue kan kayaknya Thailand akan menang lawan Vietnam. Vietnam ketemu Indonesia ini juga akan jadi tes lagi untuk Indonesia. Kita tahu Vietnam ini banyak sekali pemain campurannya. Ada pemain dari campuran Vietnam-Swedia. Ada juga Vietnam-American. Kita tahu di kompetisi kali ini si Chris Dierker yang paling terkenal. Chris Dierker yang jago banget mainnya. Dan juga ada si Tan Bin. Jadi ada Justin Young. Ini beberapa pemain second hit yang harus diperhatikan oleh tim nasional Indonesia. Kita nanti abis dalam Filipina mungkin gue harapkan besok gue bisa nonton. Jadi kita bisa review juga. Yang terbaik lah. All the best untuk tim nasional Indonesia. Dan kita doakan semua yang terbaik. Semoga masih bisa. At least mendapatkan medali di si game sekali ini. So guys, itu aja sih video gue. Oh, silahkan gue udahan juga banyak banget main yang di streamingnya si game itu ngatain. Wah, Filipina nih, Amerika semua gitu. Tapi susah juga mau ngomong gitu. Karena mereka pun punya darah Filipina kebanyakan pemain ini. Jadi at least neneknya atau ayahnya atau ibunya salah satunya. Pokoknya ada yang Filipina. Dan juga di Filipina itu kan emang legal ya. Untuk punya dua pasport. Yaitu pasport Amerika dan pasport Filipina. Itu kenapa menguntungkan benar sekali untuk basketnya mereka. Jadi beberapa pemain campuran mereka bisa dihitung sebagai pemain lokal. Jadi gue harapkan tidak ada lagi di streaming yang bilang, Wah ini USA nih, bukan Filipina nih. Waduh, kita harus lebih baik daripada itu ya. Apalagi untuk penonton Indonesia. So guys, itu aja sih video gue hari ini. Jangan lupa untuk like, jauh-jauh untuk komen, and jauh-jauh untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace. Peace. selamat menikmati